Intro Saudara saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dalam cerita Nusantara Kali ini giliran kawan kami dari Biro Kompas TV Malang, Jawa Timur Sudah bersiap rekan kami Nadifa Rahma Nadifa ada cerita menarik apa saja dari Malang hari ini silahkan Ya selamat siang Lian dan Saudara Kali ini ada dua informasi dari Malang Raya, Jawa Timur Untuk segmen cerita Nusantara pada hari ini Informasi pertama kita berangkat dari sekelompok mahasiswa lintas jurusan Dari Universitas Negeri Malang Berhasil menciptakan pisu dari limbah pelepah pisang Selain ramah lingkungan, pisu buatan mahasiswa ini juga antibakteri Sehingga aman digunakan untuk peralatan dapur Berikut liputannya Dwi Enda, Devinda Agita, Adi Cahyono, Nisa Alia, dan Andina Setia Adalah mahasiswa dari beberapa jurusan di Universitas Negeri Malang Yang berkolaborasi membuat tisu ramah lingkungan Bukan dari serat kayu seperti tisu pada umumnya Lima mahasiswa ini menggunakan pelepah pisang yang banyak terbuang dan alga hijau Menurut mereka, tisu yang diberi nama GRITS atau GRIT Innovation Antibacterial Kitchen Tisu ini Bisa menjadi alternatif masyarakat untuk beralih menggunakan tisu ramah lingkungan Penggunaan bahan baku limbah pelepah pisang juga diharapkan mampu mengurangi penggunaan kayu dalam proses pembuatan tisu Menurut mereka, pelepah pisang juga mengandung selulosa 83% yang memiliki potensi menjadi alternatif pengganti pohon Sehingga dengan memanfaatkan limba pelepah pisang yang banyak ditemui di petani pisang Penebangan pohon bisa dikurangi Kenapa menggunakan pelepah pisang? Karena pelepah pisang mengandung selulosa sebesar 83% Sehingga berpotensi besar dijadikan sebagai alternatif pengganti pohon Nah kenapa kita perlu menggantikan pohon? Untuk menekan angka deforestasi di hutan Indonesia yang terus terjadi setiap tahunnya Lalu untuk menghasilkan tisu yang berkualitas, pelepah pisang dikombinasikan dengan alga hijau yang memiliki selulosa yang lunak Sehingga nantinya dihasilkan tisu yang bertekstur halus, memiliki daya serap yang tinggi dan tidak mudah hancur Tisu antibakteri yang ramah lingkungan ini menurut mereka sangat cocok untuk penggunaan peralatan dapur dan memiliki standar untuk makanan Meski saat ini masih dalam skala kecil, tisu antibakteri ini sudah dijual di pasar online Mereka berharap tisu ramah lingkungan ini bisa diproduksi massal agar masyarakat bisa memiliki pilihan dan mendukung penyelamatan lingkungan